Sada Yana, kemarin teh kaki emak sempat keselewak, sakit pisan. Ada nih sama besti emak yang lain, terus pada mau nyariin ramuan tradisional dari tanaman liar buat emak. Duh, mau dipanda baik pisan, oi. Oh iya guys, jadi hari ini kita akan masuk ke hutan bersama si Aki nih, si abahnya Alukas. Untuk mencari obat-obatan buat seorang. Jadi daun, sangkal putung. Sangkal putung bisa ngobati apa? Selewak. Selewak, encok, kromatik, pegalinu itu bisa sebut. Banyak manfaatnya. Banyak. Lokasinya bisa balaman apa? Lokasinya ke sini, di bawah. Lokasi tempat tanaman sangkal putung adanya gak jauh dari rumah Aki Elang. Tapi tetep aja, terjalpisan oi jalannya. Akhirnya yang kita cari-cari sudah ketemu tuh. Akhirnya tanaman yang dicari ketemu juga. Ini teh namanya sangkal putung, atau biasa disebut juga cikal tulang. Daunnya berbentuk spiral seperti lingkaran telur. Tanaman ini mengandung senyawa hebat loh yang bisa untuk mengobati otot dan sendi. Dan ada buahnya ini. Mana? Bisa dimakan buahnya ini. Ini buahnya bisa dimakan? Bisa dimakan, enak. Coba. Hmm. Rasanya gimana? Rasanya ada manisnya. Bisa ditanam? Iya, ditanam di rumah, di tanam untuk perjagaan. Kalau ada yang kelewak, itu diubarkan. Oh iya, Sadeena. Cara mengolahnya menjadi ramuan tradisional mudah kok. Hanya dicuci bersih daunnya, lalu ditumbuk sampai halus. Setelah itu, tambahkan air dan balurkan ke bagian tubuh yang keseleo atau yang sakit. Lentangnya hati-hati ya, kalau jalan. Aduh, sakit banget kakinya nih. Pasti. Kemarin kan kembengkak banget kameramen. Selewak di rumah, aduh. Mudah-mudahan dengan ramuan ini cepat sembuh ya Pak ya. Iya, iya. Aduh, ya sih tetap pusti Allah yang menyembuhkan ya. Tapi ini cuma ikhtiar aja. Buat Pak Dhani sama Alukas, terima kasih sama kameramen juga ya. Terima kasih udah dicariin. Ini daunan dari hutan. Katanya bisa menyembuhkan kaki yang keseleo. Semoga kaki ma cepat pulih lagi ya Saryana. Biar ma bisa menjelajahi hutan, sungai, dan laut lagi.